Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Buya dalam keadaan sehat walafiat Selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT Amin Buya yang saya hormati, ya maaf yang berbahagia Mengenai jual-beli jabatan Buya Dengan imbalan materi atau uang Sehingga pemimpin yang bersangkutan itu mengangkat Dalam posisi tertentu tidak melihat dia itu pendidikannya Tidak melihat dia sebagai senioritas Padahal yang diangkat itu orang yang masih junior Pendidikannya juga asal-asalan Buya Sehingga masih banyak sebenarnya Yang punya potensi Akhirnya pemimpin yang bersangkutan Itu bagaimana caranya untuk mengembalikan uang itu tadi Kan ini sangat-sangat riskan begitu ya Seperti banyak kejadian di negara ini Yang tertangkap tangan seperti Bupati Klaten Itu contoh, contoh saja Buya Contoh yang sekian persen lebih kecil lah Begitu di negara ini Yang saya tanyakan Bagaimana pemimpin yang menjual-belikan jabatan dengan materi Tidak melihat dia itu pendidikannya dari mana Tidak melalui seleksi Begitu ya Hanya melihat dengan materi atau uang saja Saya rasa itu barangkali yang perlu saya sampaikan Terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang pertama adalah Mungkin seorang pejabat Mengangkat pembantu-pembantu Karena memberikan sokoan Rasi wal murtashi finnar Yang menyokok dan disokok tempatnya di neraka Akan tapi ingat bahasanya Pintu maaf Allah sangat luas Tawabat Jawabannya sederhana Kalau memang betul ada yang mendengar dari pejabat yang telah salah melakukan Kalau orang salah pilih itu adalah dimaafkan Tapi yang salah adalah yang salah dalam memilih Ini problem besar Kalau orang salah pilih Berusaha untuk memilih yang benar Tapi salah diampuni oleh Allah Tapi kalau salah Di dalam memilih Salah pilih Beda dengan salah memilih Salah memilih Dosa besar di hadapan Allah Memilihnya salah Salah memilih Baik Jadi gini Kalau ada orang yang salah Salah pilih Salah pilih ini Salah pilih ini sudah berusaha Ya atau saya berusaha untuk memilih dan sebagainya Tak tanya Eh masih salah Allah maha pengampun Tapi kalau memilih yang salah ini Tidak ada ampun Harus kecuali Tawabat Kalau kita memilih sudah berusaha masih salah La Allah maha pengampun Kita sudah berusaha dengan aturan yang diajarkan oleh agama kita Tapi masih salah Kita sudah memilih misalnya ada seorang pejabat Ngambil bawahan Saya ambil yang soleh Yang ini ini Tanda-tandanya Dengan orang baik Dengan ini baik Kemudian Baru saya pilih Tak tanya naik Dia salah Salah Tidak dosa kita Karena apa Kita sudah berusaha untuk memilih Akan tapi kita memilih yang salah Ini besar hukumannya di hadapan Allah Semua dosa yang dilakukan ditumpangkan kepada orang tersebut Tapi kan Allah maha pengampun Mahaluas dengan Dengan Tawabatnya Maka sederhana jawabannya Seperti Engkau telah membuat kerusakan Maka buatlah kebaikan Pertama adalah berhenti Jangan lakukan lagi itu Berhenti jangan lakukan itu semuanya Baik Yang kedua adalah Semampumu Untuk mengembalikan Selagi bisa merombak Rombak Selagi bisa merombak Rombak Selagi saya masih punya jabatan Saya harus rombak Sebisa mungkin Caci maki orang Maenteng bagiku Karena saya ingin Ritual Allah Tapi Aduh jabatan saya pun juga Dicapet Saya sudah hilang jabatan lagi Bagaimana Baik Bumi Allah luas Seperti dulu kerjaanmu adalah Mengangkat orang membuat kerusakan Ayo sekarang Berjuang untuk membuat Orang baik Maka masuk dalam media da'wah Berkabung dalam kemuliaan Seperti dulu telah menjurumuskan Berapa ratus orang Sekarang saya harus Memasukkan dalam kebaikan Ratusan orang Ada pintu maaf Jadi kami himbaw kepada Bejabat-bejabat yang terlanjur Salah Tak tahunya apa Toba tidak ada terlambat Biarpun tobatnya sudah turun Saya ingin tobatnya mereka Di saat punya jabatan Biar gede pahalanya Kalau ada pejabat yang salah-salah Tobatnya di saat punya jabatan istimewa Dua tahun saya salah Saya tiga tahun Pengen benar Nah kan lumayan Tapi kalau sudah tidak punya jabatan Susah merubah Tapi tetap Pintu maaf dibuka Hei para pejabat misalnya Pintu maaf dibuka Seperti kau dulu telah membuat kerusakan Maka ayo sekarang membuat kebaikan Semampumu dong Sesuai dengan kekuatanmu Kalau dulu kekuatanmu besar Kamu bisa melakukan yang besar Maka karena sekarang kekuatmu kecil Lakukan semampumu Dulu maksimal Sekarang maksimal Dulu maksimal membuat kejahatan Sekarang maksimal membuat kemungkaran Itu yang akan menentukan Sekarang maksimal Untuk menghentikan kemungkaran Maka dengan begitu Akan mudah diampuni oleh Allah SWT Jadi tidak ada kata Jangan menutup pintu maaf Allah maaf-maaf kok Kita menutup pintu maaf ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton